Halo teman-teman, ketemu lagi saya, Andrew Raditya Kalau kemarin saya sudah bahas bagaimana lemak terbakar Nah, sekarang saya mau kasih trik Bagaimana saya membentuk otot Dan membakar lemak di hari yang sama Bukan di saat yang sama, bukan di jam atau menit yang sama Wah, itu bullshit Tapi di hari yang sama Oke, jangan kemana-mana Banyak teman-teman Bang, bagaimana caranya bulking? Bagaimana caranya cutting? Nanti kalau cutting, ototnya nggak berkembang dong Atau nanti kalau bulking, lemaknya tertimbun terus dong Aduh, jadi di dunia kebukaran Itu tidak hanya bulking dan cutting saja Ada juga recomposition Recom, dalam arti membentuk otot dan membakar lemak Itu bersamaan Jarak antara recomposition sama bulking ini ada namanya lean bulking Ini, mirip Lean bulking ini kita bulking Walaupun tidak membakar lemak Tapi lemak tidak bertambah Nah, ini butuh disiplin yang sangat ekstra Kalau bukan benar-benar kayu, susah Saya saja susah Saya justru lebih gampang membakar lemak dan membentuk otot bersamaan Cutting sama recomposition Jembatannya, ya lean cutting Sudah pernah dengar belum? Belum, saya juga belum Mau ngarang, itulah pokoknya Nah, sekarang bagaimana saya membentuk otot dan membakar lemak bersamaan Simple Malam Saya kalau makan malam Ini jam 4 sore Setengah 5 Jam 5 Itu makan malam Sudah, tidak makan lagi Itu nasi hanya sekitar 2 sendok makan Oke? Bukan sendok nasi ya Sendok makan Lalu, saya sarapan Itu sekitar paling pagi Itu jam 9 pagi Itu sudah berapa itu? 5 Nah, taruhlah Paling telat makan malam jam 5 misalkan Ketemu 5 saja sudah 12 6 7 8 9 16 jam Inilah yang namanya Intermittent Fasting Itu saya lakukan tiap hari di rumah ya 16 jam tidak makan Jam tidak makan saya Itu 16 jam Nyamuk Maklum Banyak pohon Nah, selama 16 jam ini Apa yang terjadi? Kalau kalian lihat video saya Yang sebelumnya Ini basicnya disitu Video ini Atau nanti kalian cek di deskripsi Lemak terbakar saat tidak ada insulin Oke? Dan bukan terus insulin Nggak ada Lalu terbuakar Terus sampai pagi Nggak Saya ngomongin dulu Saya kalau sarapan Itu cuma sayur Sama lauk Ah, nggak pakai nasi? Nggak Nggak apa-apa Kenapa? Kenapa nggak pakai nasi? Karena nasi bukan satu-satunya sumber energi Saya nggak pakai nasi Bukan berarti saya tidak konsumsi karbohidrat Ini beda Emangnya karbohidrat cuma nasi? Kan ada ubi Ketela Mirip ya? Sama Kentang Mie Pasta Walaupun saya nggak makan ini semua Tapi Karbohidrat saya Dari protein Nabati Tahu Tempe Kan kandungan karbohidrat banyak Di situ saya Asupan karbohidrat saya dari situ Sayur juga seperti kacang-kacang Ada karbohidratnya juga Bukan berarti saya nggak makan nasi Terus nggak konsumsi karbohidrat Ya, nggak Kalau yang mikirnya gitu mah Yang biasanya yang sirik-sirik gitu Orang-orang seperti itu Saya memang nggak Tetap aja konsumsi karbohidrat Lalu Siang Siang hari Ini saya makan nasinya agak banyak Bisa sampai 5 sendok makan 6 sendok makan Ya, kalau lagi lapar-laparnya Habis makan Tambah kue Atau apalah yang ada Kalau nggak ada ya bagus Justru saya bersyukur Kalau nggak ada Kalau ada ini Godaannya susah Makanya saya nggak pernah lihat kulkas Nah, itu di situ Kenapa saya siang makannya banyak Saya butuh energi Atau simpanan energi Kalau makan gulanya banyak Itu kan bisa disimpan jadi glikogen Dan glikogen lebih mudah menjadi gula Daripada lemak menjadi gula Ini lebih mudah glikogen jadi gula Makanya Saya makannya banyak di siang hari Sekitar 2-3 jam setelah makan siang Saya olahraga Latihan beban Tujuannya membentuk otot Seperti itu Makanya Saat saya istirahat Ini kan Kalau Makanya saya bilang Ini lihat video sebelumnya Ini kan Kadar gula ini kan Naik turun Naik turun Insulin juga begitu Muncul Hilang glikogen Hilang Muncul lagi insulin Seperti itu gelombangnya Saat ada insulin Walaupun kita gak tahu kapan Saat kita tidur Karena gula darah naik turun Saat ada insulin Ini otot terbentuk Ingat baik-baik Yang memasukkan sel Termasuk protein Kedalam sel otot Ini juga insulin Yang berperan Karena itu tadi Insulin Hormon penyimpan nutrisi Nah dari mana protein Kita jadi otot Dari protein yang kita makan Asupan yang kita makan Itu butuh insulin Supaya bisa masuk ke otot Seperti itu Karena siklusnya naik turun Naik turun Saat insulin naik Gula darah naik Disitu saya bentuk otot Saat gula darah turun Insulin hilang Glukakon naik Disitulah saya bakar lemak Maka dari itu Bisa kita membentuk otot Dan membakar lemak Secara bersamaan Naik turun Naik turun Naik turun Seperti itu Tapi Ini untuk orang yang punya Kadar lemak lebih Kalau orang kurus Atau super lean Kadar lemaknya sedikit sekali Ya gak bisa pakai metode ini Kalau saya masih Kadang masih suka ngemil Jadi Saya ini gampang banget Lemak tersimpan itu Gampang sekali Ya dicubit aja Masih ada lemaknya Ya saya tetap Jalankan Intermittent fasting Seperti itu Jadi Saat saya bangun pagi Walaupun saya sudah tahu Lemak ini terbakar Saya lihat di cermin Bangun pagi Uh saya masih mau Turunin kadar lemak lagi Ya jangan langsung makan Makanya saya makan itu agak siang Jam 9 Jam 10 Apa yang saya lakukan Bangun tidur Gak usah lang Simple-simple Olahraga Sit up Russian twist Olahraga bakar lemak Tanpa olahraga Lemak bisa terbakar Yang saya lakukan Nyapu Ngepel Gerak gak itu Gerak Cuci baju Gerak gak Gerak Butuh energi Butuh Disitulah saya Pembakaran lemak Yang saya alami Itu menjadi lebih efektif Kenapa gak saya Kalau pengen efektif lagi Ya latihan beban sekalian Kan dulu Apa yang pernah bilang Latihan beban habis itu kardio Itu kalau Sore Habis makan siang Kalau bangun tidur Ya jangan Ini lagi rendah sekali Takutnya Protein Ini ikut Menjadi sumber energi Itu yang saya hindari Walaupun Yang saya sebutkan di video Kemarin Itu protein yang Bisa menjadi sumber energi Ini alanin Nah alanin Ini sebenarnya Non esensial protein Artinya Tubuh kita Bisa produksi Alanin Seperti itu Beda sama yang Esensial Asam amino Nah ini Baru dari luar Jangan sampai kebakar Nah kan seperti itu Jadi tidak harus Bakar lemak Olahraganya apa Atau Cutting Cutting aja Bulking Bulking aja Recomposition Dulu saya pernah Ada teman Kalian bisa cek Di sini Ini Ada teman saya Waktu itu Gemuk Namanya Mas Yoga Kalau saya Manggilnya pengong Pengong itu Kalau orang Jogja bilang Itu Begok Pengong Teman saya Itu dari gemuk Kalian bisa Cek di situ Atau Saya bagikan juga Di deskripsi Dari gemuk Sampai Terbentuk ototnya Dan kadar lemak Berkurang jauh Dalam waktu Saya lupa 3 atau 4 bulan Waktu itu Itu Bisa terjadi Membentuk otot Dan membakar lemak Bersamaan Metodenya Sama Seperti yang Saya lakukan Setiap hari Seperti itu Jadi Jangan bingung Mau Bulking Atau Mau Cutting Kalau takut Bulking Takut lemak Cutting Takut ototnya Menyusut Kenapa Tidak Recomp Recomposition Selesai perkara Ya enggak Yang penting apa Satu Pengetahuan Jelas Kalau enggak tahu Ngasal Kedua Niat Mau Ini harus Wah bang Saya Kalau udah lihat Cemilan itu Pasti pengen makan Ya itu belum mau Namanya mau Ini kan enggak cuman Sekedar Keinginan Mau ya harus mau Tahan nafsu Harus mau Ngeliat Tanpa makan Itu namanya mau Harus mau Susah Ya bersusah-susah dahulu Bersenang-senang kemudian Menabung dahulu Enggak kaya-kaya kemudian Begitu Jadi bisa Membakar lemak Dan membentuk kotot Di hari yang sama Itu bisa Oke Mungkin setiap orang bisa berbeda Kalian bisa bereksperimen sendiri Coba kalau saya makan nasinya segini Dimakan siang Atau makan malam Kira-kira efeknya apa Dalam waktu Seminggu lah Seminggu tuh sebenarnya udah kelihatan hasilnya Misalkan Wah kok kurang Ya coba kurangin lagi Nasinya seperti itu Atau wah ini kayaknya terlalu ekstrim Nambah lagi Ya gak apa-apa Silahkan Kalian bereksperimen sendiri Seperti itu Yang penting Kebutuhan protein hari yang tetap terpenuhi Dan Lemak juga Lemaknya sehat ya Contohnya ya dari ikan Omega 3 EPA DHA Ini penting Intinya Cukupi asupan yang penting Esensi Fat Essential amino acid Dan batasi konsumsi karbohidrat dan gula Kenapa Karena Tidak ada yang namanya Essential carbs Gak ada Namanya karbohidrat penting Karena kita bisa bikin karbohidrat sendiri Bisa dari lemak Bisa dari protein Oke Selamat mencoba Yang penting Oh iya tadi dua ya Satu lagi Yang ketiga Yang penting apa Selain niat Mau Dan pengetahuan Konsistensi Kenapa begitu Belum tentu kalian diet Seperti itu Intermittent fasting Lalu sehari langsung Turun jauh ya Belum tentu Makanya Konsistensi ini penting Oke Selamat mencoba Kalau dirasa bermanfaat Jangan lupa like Subscribe juga Biar gak ketinggalan Tips-tips Bermanfaat lainnya Tetap semangat Sampai ketemu lagi Halo teman-teman Buat kalian yang pengen Belajar Tentang Fitness Kebukaran Tentang latihan Entah itu di gym Kalisthenic Atau latihan rumah Seperti saya Jangan lupa Buka facebook Cari WBI Workout Bareng IDN Home Gym Kalisthenic Banyak belajar disitu Ada teman-teman dari Kalisthenic Dari gym Dan Home workout Saya Fokus di Home workout Di grup ini Pengen belajar Join disitu Tanya Pasti dijawab Walaupun telat Tapi pasti dijawab Oke